Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami ingin mengkaji tentang Apa Nur Allah itu? Kajian Makrifat dalam Hatmul Auliyah Namun, sebelum melanjutkan, seperti biasa kita seruput kopinya terlebih dahulu agar kita dalam mengkaji bisa lebih santai Nah para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, sebelumnya kami mohon maaf bahwa apa yang kami sampaikan ini tidak untuk berdebat Jikalau bermanfaat untuk para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, ya kami ucapkan Alhamdulillah Sedangkan jika tidak bermanfaat mohon untuk diskip atau diabaikan saja, terima kasih Mari kita mulai kekajian, Bismillahirrohmanirrohim Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama bersyalawat dan salam untuk baginda Nabi kita Muhammad Beliau lah manusia sempurna pengenalan dirinya kepada Allah, maka wajib kita memahami hakikat beliau yang terkandung dalam diri kita Dan Al-Fatihah buat Rasulullah, para sahabatnya, para penerusnya, para awliya Allah dan para guru-guru kita serta untuk diri kita pribadi Al-Fatihah Bismillahirrohmanirrohim Al-Fatihah Al-Fatihah Ihdina siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim Gairil madhubi alayhim Waladdalim Amin, 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 ya robbal alamin Para pecinta dan para subscriber youtube perjalanan batin Kajian-kajian kita hari ini tentang Nur Allah ya Saudaraku sekalian, ketahuilah Allah sendiri mengatakan dirinya Nur atau disebut Nurullah Maka Allah mengatakan dalam surah An-Nur ayat 35 Allah adalah cahaya langit dan bumi Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus Yang di dalamnya ada pelita besar Nah, berarti Allah menyebut dirinya Nur atau sumber asal darinya berasal Artinya Allah sumber asal mewujudkan, mengadakan sifat Nurnya Atau memantulkan cahayanya di seluruh padat zatnya Berarti Nur yang Allah nyatakan itu bukanlah yang dimaksud Dat dirinya tapi sifatnya Kalau sudah dikatakan Nur pada dirinya sifat Berarti Nur adalah dinding atau penutup hakikat diri zat Allah Artinya Nur adalah pantulan cahaya diri Allah Yang memancar keindahan Jamaliah Allah sebagai sifat ketuhanan yang indah Nur Allah memancar di setiap ruang alamnya Alam lahut, yang diibaratkan Nur yang berlapis-lapis, tembus-menembus Sehingga menyatakan Nurnya adalah cahaya dirinya untuk semesta alam yang akan diciptakan yang berasal dari cahayanya Nah, para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin Untuk menciptakan segala sesuatu menjadi ada, maka Allah dari cahayanya itu sendiri bernama Nur Muhammad Sebagai makhluk pertama yang memuji kemuliaannya dan mengakui ketuhanannya Maka Nur Allah dinamakan Nur Muhammad Nur Allah yang bernama Nur Muhammad inilah sebagai wadah penciptaan segala sesuatu menjadi ada Kenapa Nur Allah disebut Nur Muhammad? Baik Sesuai dengan judulnya, apa Nur Allah itu? Jawabannya adalah Allah adalah Nur, atau cahaya, atau sumber pertama cahaya Sebagai cahaya dirinya yang diberi nama cahaya sifat yang terang-benderang Nur dari diri Allah itu diberi nama Muhammad atau Nur Muhammad yang memujinya pertama kali Dari Nur milik Allah inilah sumber utama untuk menciptakan segala sesuatu Maka Allah perumpamakan Nur,nya itu adalah Nur Muhammad yang bakal menciptakan segala sesuatu Nurullah atau Nur Allah itulah sumbernya Artinya para pecinta dan para subscriber youtube perjalanan batin Nur milik Allah disebut cahaya dirinya Nur pada diri Allah itu sebagai cahaya diri Allah adalah sifatnya yang indah, cantik sebagai pakaian atau menutup Ibarat matahari yang memiliki cahayanya yang memantul jagad raya Nur pada Allah itu disebut ilmunya Nur pada Allah itu juga disebut Muhammad Nur pada Allah itulah sirul asror atau ilmu rahasia makrifat Untuk bertemu pada dirinya Allah harus melalui nurnya Siapakah Nur Allah itu? Itulah Nurullah yang bernama Muhammad, lebih dikenal dengan sebutan Nur Muhammad Makanya Nur Allah itu adalah perumpamaan atau cahaya tembus-menembus, turun-menurun Jadi Nur Allah itu adalah yang pertama kali disebut, dinamai nurnya Muhammad Dari Nur kepemilikan Allah yang cintai inilah Allah menciptakan semesta, baik langit dan bumi segala yang asalnya tidak ada menjadi ada dengan kata Kun, jadilah Lalu, fayakun Maka jelas dalam firman Allah tersebut, bahwa Allah lah sumbernya alam semesta pertama kali Itulah disebut Nur pada dirinya yang dinamai Muhammad atau disebut Nur Muhammad Nur pada Allah itu diberi nama saudaraku Ingat Dikasih nama Nur yang Allah miliki pada dirinya Itulah Nur Muhammad Siapa yang mengatakan? Yaitu Seorang ulama bernama Sidi Ahmad Idrisi bin Al-Idrisi Nur Allah itu diberi nama Nur Muhammad Dikasih nama oleh para ulama yang menghayati firman Allah tersebut dalam surah An-Nur 35 Cahaya Allah adalah cahaya langit dan bumi Itulah perumpamaan cahaya dirinya bernama Nur Muhammad Jadi saudara para pecinta dan para subscriber Youtube Perjalanan Batin Nur Muhammad itulah Nurullah Jadi ya dia, dia juga disebut Maka sebutan kita adalah Allah Ahad Muhammad Rasulullah Tapi juga disebut oleh kita yaitu Muhammad Nurullah Muhammad Habibullah Kenapa demikian? Ini ada makna saudaraku para pecinta dan para subscriber Youtube Perjalanan Batin Panjang maknanya Maksudnya bagaimana? Supaya para pecinta dan para subscriber Youtube Perjalanan Batin Faham kajian ilmu ini ya Kan sudah berulang-ulang kalimat Nur Allah kita bahas Itu juga pemahamannya sudah sering kita bahas Masa para pecinta dan para subscriber Youtube Perjalanan Batin Tidak ngerti juga? Kalau kata Bang Haji Roma Irama Terlalu Perhatikan dan simak baik-baik Muhammad Nurullah Muhammad Nurullah Itulah Allah Nuru Samawati Wal Ardi Allah itulah cahaya langit dan bumi Maka jelas sekali tidak akan terjadi Atau tidak akan tercipta alam semesta ini Karena nurnya Allah Sekali lagi nur pada Allah itu Diberi nama Muhammad atau Nur Muhammad Maka jelas Allah dan Muhammad tidak terpisahkan Karena Allah memiliki sifat kasih sayang Memiliki Rohman dan Rohim kepada Muhammad Inilah simbol sifat Allah pada diri Rasulullah Jadi kita tidak boleh berdebat lagi ya saudaraku Para pecinta dan para subscriber Youtube Perjalanan Batin Nah para pecinta dan para subscriber Youtube Perjalanan Batin Jika Allah menciptakan alam semesta ini dari nurnya itu Bernama Muhammad atau Nur Muhammad Lalu Abu Bakar Shiddiq, Umar, Uthman, Ali Apakah bagian dari nur Allah itu juga? Ya benar Berasal dari percikan nur atau pancaran nur Allah Yang bernama Muhammad atau Nur Muhammad Semuanya dari percikan nur Muhammad Inilah disebut rahmatan lil alamin dari kalemullah Kunya Allah Faham ya semua? Lalu iblis bagaimana Tuhan Guru? Apakah iblis juga dari percikan nur Muhammad? Jawabannya, tidak Cuma dari bayang-bayang dari nur Artinya ibarat matahari yang cahaya terangnya Hampir masuk waktu sholat isya Masih ada bayang cahaya terang yang cuma sedikit sekali Berarti kalau bayang-bayang dari terang Berarti ada gelapnya, gak terang Seperti meraba mencari yang terang Berarti iblis itu diciptakan dari bayangan dari nur Muhammad Kenapa demikian? Karena ketika Allah mengatakan Alastubirobbikum Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Jawaban sekalian ruh termasuk ruh baginda nabi Yang pertama dulu menjawab Balasyahidna Benar Engkau belah Tuhan kami Dan kami menjadi saksi Barulah sekalian ruh mengikuti apa yang dijawab oleh induknya Yaitu ruh baginda bernama Ahmad Ruhul Kecuali ruhnya iblis yang tidak menyaksikan ketuhanannya Allah Karena ruh iblis cuma menyaksikan dirinya sendiri Bukan Allah yang disaksikannya Jika penafsiran Al-Quran Allah adalah nur sebagai cahaya langit dan bumi sebagai gambaran atau perumpamaan nur Muhammad Lalu apa benar nur Muhammad itu ada disebutkan sebagai bukti selain penjelasan Al-Quran surah An-Nur ayat 35 tersebut? Ada, yaitu nabi sendiri yang mengatakan Aku telah diangkat menjadi nabi sebelum Adam Sedangkan Adam dalam proses penciptaan antara ruh dan jasad Ini hadits dari Imam Hakim, Syohi Tapi sayang didoifkan oleh orang yang tidak menyukai ajaran sufi yang bertauhid yang mencintai Rasulullah Silahkan baca Quran surah Al-Imran ayat 81 Ini juga sebagai buktinya Banyak sekali orang yang tidak menyukai hadits itu Dan mencari-cari kesalahannya di mana letak kebenarannya Nah Aku kata Nabi Yuna mengatakan Sudah menjadi nabi ketika itu disebutkan Atau sudah diangkat menjadi nabi yang awal sebelum sesuatu proses semesta Kemudian Setelah itu Adam pun dalam proses penciptaan antara ruhnya dan jasadnya Lalu siapa dia yang disebut nabi yang awal? Tidak lain beliaulah sendiri nabi yang awal yang beliau sebut Yaitu Ahmad Nama beliau pertama bernama Ahmad yang berupa ruh yang ditiupkan oleh Allah yaitu ruhul yang diberi nama Ahmad Silahkan baca juga Quran surah Ashraf ayat 6 Tentang kedatangan nabi akhir zaman yang disebut Nabi Isa ala hissalam Yang bernama Ahmad Nabi Isa ala hissalam itu cuma mengenal nama Ahmad yaitu nama awal Nabi Yuna Para pecinta dan para subscriber youtube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah Kiranya cukup sekian dulu Silahkan ikuti kajian-kajian kami selanjutnya di waktu dan jam yang sama Dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya Agar anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel youtube ini mengupload video kajian terbaru Terima kasih telah menonton